halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur dulur bagaimana kabarnya semoga sehat selalu dan minggu Allah lancar urusannya lancar riskinya dan semoga kita semua diberi keselamatan dunia dan akhir alhamdulillah dulur dulur di konten kali ini kita bertemu lagi kita konten bareng dan ini ada beberapa barang baru kita kontenkan satu persatu aja oke kita kontenkan aja ini ini ada pisau pisau titip jual ini titip jual cap garpu yang ini ada seperti ini kelihatan ya ini seperti ini ini herder yang gagangnya gagang plastik gagang plastik terus apa itu panjangnya ini kurang lebih 30 cm 30 cm untuk panjang pilahnya 30 cm lebar pilahnya ketemu di 4 cm 4,5 cm untuk ketebalannya ini lumayan tebal kurang lebih berapa ini saya ukur dulu ya skatnya mati mati kakau sudah ini baterainya habis waktunya beli lagi oke untuk ketebalan pilahnya ini di 3 mm tulur ya lebih 3 mm untuk ketajaman saya uji coba seperti ini pajam ini pajam ini kelihatan sudah di asa lagi tapi asanya ini kelihatannya menggunakan batu batu alam tapi halus ini gak ada gak ada apa itu gak ada baret-baretnya sama sekali halus asanya siap pakai katanya ini masih baru kata bapaknya ini juga belum dikepakai kelihatan ya oke ini yang pertama lanjut ke yang selanjutnya tulur ya yang selanjutnya ini ada Victorinox ini juga titip jual dari bapaknya ini seperti ini ini kelihatan ya ini sarung kulitnya cheap kelihatan premium sekali ini kita buka ada cetekannya biasa ya ini yang gagang V-block seperti ini logonya seperti ini oke kelihatan ya ini untuk panjang bilahnya hampir sama saja tulur ya panjang bilahnya di 30 cm lebar bilahnya di 4,5 cm ketebalannya ini agak tipis kurang lebih 2,5 cm kalau yang ini lebih tebal yang header tadi untuk harganya ini yang header tadi saya cantumkan saja ini juga saya cantumkan saja ini dari bapaknya segitu ini sudah tajam tajam juga siap pakai juga tajam entah biasa atau tidak yang jelas ini lebih halus halus ketajamannya halus ini dua ini ketajamannya halus kalau saya lihat kok sudah biasa kalau saya lihat tapi yang untuk Victorinox tidak kelihatan matanya ada asanya tidak kelihatan masih kelihatan oli tapi tajam oke yang selanjutnya ini ada ini ada bodeng atau bedok khas tulungagung tapi yang ekonomisan ini yang ekonomisan nanti yang agak bagusan nanti juga saya requestkan ini yang ekonomisan tapi kualitasnya juga istimewa ngetering ngetering ini bajanya bajapet ini kelihatan untuk tajamnya ini tajamnya lumayan lumayan jadi buat untuk pecok-pecok pun ini sebenarnya untuk pecok-pecok daging daging kambing tulang-kambing tulang ayam ini cocok lumayan tebal untuk panjang bilahnya saya ukur dulu panjang bilahnya untuk di 22 cm untuk lebar bilahnya di 7 cm ketebalannya lumayan tebal ini di 4 mili ketebalannya di 4 mili seperti ini kokoh ini saya pilihkan dari yang saya minta pilihkan yang bagus dari teman ini ini katanya yang bagus kalau biasanya yang kurang bagus itu disisikan memang harganya lebih banting harga kalau yang ekonomis itu biasanya harganya 40 30 40 itu ini yang agak bagusan ini untuk harganya ini 85 ribu tulur 85 ribu insyaallah sangat kokoh ini sangat kokoh oke lanjut ke yang selanjutnya ini ini ready ready set pening turki yang 20 cm yang juga favorit kalian biasanya ini kalau ready habis ready termasuk best seller juga ini nanti silahkan aja ini cuma ada 5 piece saja cuma ready warna merah oke lanjut ke ini ini kupas kentang kupas kentang dari e-cell ready lagi kalau tidak salah ini kemarin ada yang nanyakan ini saya kontenkan ini kalau tidak salah cuma ada 2 kelihatan seperti ini ini pernah saya uji coba digunakan ini istri saya favorit kemarin saya orderkan ini langsung dia nya itu ambil 1 langsung senyum-senyum sendiri biasanya ngupas pakai kesulitan kalau ini ini depan belakang kelihatan ya ini jadi bisa ke depan sini bisa ke sini bisa ke sini jadi dua arah dan untuk ketajamannya dan keawetannya luar biasa istimewa e-cell ada logonya e-cell disini oke kelihatan ya yang ini ini e-cell terus yang selanjutnya yang selanjutnya ini ada hulusi hulusi argut kelihatan ini yang 18 cm tulor pin 3 kuningan ada logonya ini keponakan dari mustofa argut yang garapannya itu cakep juga kelihatan gahar ya kelihatan gahar kajib sekali ini termasuk bestseller pisau turki handmade yang bestseller salah satunya ini ini enak digenggam enak ngugrip seperti ini untuk panjang bilahnya 18 cm lebar bilahnya di 4 cm lebar bilahnya di 4 cm 3,5 cm 3,5 cm untuk lebar bilahnya di 3 mm bentuknya lumayan unik gitu kelihatan ya ajib kelihatan ketajaman ketajaman bawaan tajam kalau di asal lagi lebih ship lagi kalau yang ini seperti ini ya ajib polisnya satin halus ini terus lanjut ke yang ini ini termasuk juga bestseller pasti modelnya unik kelihatan kelihatan itu kepala bandengnya atas itu dan unik ya motifnya itu unik motif gagangnya itu loh ada ngegripnya ada uniknya ada klasiknya makanya ini yang membuat banyak peminatnya itu tasci untuk harganya ini 400 ribu tulur ya ini saya cantumkan aja untuk tajam bawaan tasci ini tuwajam tulur ya memang istimewa kalau tasci itu tajam bawaannya itu seperti sel tulur ya siap pakai ini ya menyenangkan oke lanjut lanjut untuk yang ini nanti kontennya gak insyaallah gak terlalu panjang tulur ya ringkasan aja jadi biar lebih cepat-cepat aja ini lanjutkan ini titip jual titip jual diturunkan dari bapaknya ini ini cuma 200 ribu aja seperti ini ini speknya kalau saya lihat ini bukan sembel ini lebih ke tebas tulur ya lebih ke tebas ke tebas walaupun modelnya gak tebas tapi tebas ini bundel bagian sininya banyak pel model cibatu seperti ini galapan standar untuk panjangnya di 40 cm tulur ya untuk lebar bilahnya ini ketemu di 3,5 cm ketebalannya di 4 milinan 4 milinan ketajaman ini ketajaman tebas ini ketajamannya ketajaman tebas lumayan tajam kalau untuk ini ya ini kelihatan seperti sembelnya ini untuk tebas lebih ke tebas tulur seperti ini ya ada pinnya ini disini oke lanjut ke yang selanjutnya ini ini perwilis perwilis seperti ini ya cakep kelihatan cakep tapi ini ada minusnya tuk lah ini keluar ini matanya gak tahu ketika dipengiriman atau dari mana ini kelihatan retak disini lah kelihatan ya kelihatan disini lah ini ini sebagai iblis sebagai pelajaran dulur-dulur kalau megang mengeluarkan golok jangan gini ya jangan gini 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 makanya dari senior-senior dulu mengajarkan gini gini terus tarik gini jadi akan ditetapkan di boyoknya di boyoknya golok ini punggungnya ditetapkan ini jangan gini lah tepotnya kalau gini ya ini gini ini pisaunya akan keluar nah lah itu tadi pisaunya akan keluar lah ini bahaya kalau sampai ini ketarik ini tangan tadi akan terluka terkena sayatan dari golok tadi jadi minusnya itu ininya retak disini bagian sininya untuk bagian dalamnya ini ajib mulus mulus bagus model candung kelihatannya ini ada pinnya aksesorus duralium pengerjaannya juga istimewa untuk harganya nanti saya cantumkan panjangnya 30 cm lebar bilahnya di 4 cm ketebalan bilahnya di 3 milinan di 3 milinan oke untuk ketajaman seperti ini tajam siap pakai kalau ini saya cantumkan aja ajib tapi itu saya cantumkan minusnya tadi dulu ya saya cantumkan itu minusnya oke lanjut ke yang selanjutnya ini ini tanduk bule handle tanduk bule golok tanduk bule seperti ini ya dari segi bodi bagus cakep mulus dari sinpainya ini dari tanduk bule juga ini tanduk bule ini tanduk bule tanduk bule hitam-hitamnya ini dari tanduk hitam seperti ini overall dari bodi bagus dari bodi mulus kita lihat dalamnya oke dari dalamnya kelihatan slim slim sekali semi mirror saya katakan semi mirror ini hand sanding hand sanding modelnya meruncing ke ujung untuk panjang bilahnya di 28 cm lebar bilahnya 3 cm ketebalan bilahnya di 4 mili minusnya ini cuma ada ini agak hitam-hitam kurang rapi bagian sini ketika finishing seperti itu overall bagus untuk ketajaman kita cek untuk ketajaman kita cek kurang pas tajam tajam juga bisa untuk sembelih seperti ini modelnya seperti ini kelihatan ya oke oke ini yang selanjutnya oke yang selanjutnya ini ini yang lama tidak ready lama gak tampil derita derita 24 cm ini tulisannya 25 cm tapi saya ukur 24 cm dari panjangnya ini 24 cm 24 cm untuk lebar bilahnya ini di 4 cm ketebalannya di 2,5 mili hampir 3 mili untuk ketajaman ini bawaannya kalau dari derita ini jip kita uji coba di kertasnya ini halus ketajamannya halus kita kelak-kelakan untuk ketajaman buaknya ajib juga siap-siap pakai dan kemarin ada yang menguji coba bahwa ini langsung dipakai dan hasilnya juga ajib yang ajibnya lagi dari kincelong jadi wajah kalian itu bisa ngilo di sini oke ini aja dulu ya mungkin ada kunan nantinya minta maaf wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh